Yang pertama, kita tahu Ibu Kofifah Hintar Arpansah menjalankan diri sebagai Gubernur di Sewa Timur. Jadi biar berkonsentrasi di Sewa Timur, sehingga di Kementerian Sosial juga harus ada yang langsung meng-handle total. Karena pekerjaan kita banyak sekali di Kementerian Sosial ini, baik berupa bagian beras, rastra, urusan PKH, dan urusan-urusan sosial lainnya yang begitu sangat banyaknya. Kita harus cepat-cepat diganti. Pertimbangan untuk memilih Pak Idrus sendiri, Pak? Pertimbangan? Ya, karena cocok saja. Cocok di situ, Pak Idrus. Nanti tanya Pak Idrus langsung saja. Pak Idrus kan jadi sekjen, Pak Erlangga juga, jadi Ketum. Itu nggak apa-apa rangkap jawatan, Pak? Ketum di Gulkar, Pak. Di Gulkar, urusan di Gulkar ditanyakan ke Pak Erlangga. Tanyakan ke sana. Pak ini kan, tapi Bapak pernah... Karena proses di Gulkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai itu jangan ditanyakan. Jadi arahnya ada bakal mencopot jabatannya ya, Pak? Apanya? Arahnya nanti Pak akan mencopot jabatan. Proses di Gulkar itu belum selesai kan. Ditanyakan dulu ke Ketua Gulkar. Pak, terkait kalau dari Bapak sendiri, pesan kepada Menteri Sosial yang baru ini apa aja? Pesan Bapak? Harapan-harapan, Bapak. Ya, urusan sekali lagi. Urusan di Kementerian Sosial itu banyak sekali. Seperti sekarang kayak PKH. PKH itu meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta. Jadi persiapan pendamping-pendamping ini pekerjaan besar sekali. Bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah ke bantuan panganon tunai. Itu lapangannya kan memerlukan penanganan yang tidak mudah. Jadi kalau seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul-betul mengerti mengenai lapangan, saya kira. Pak, ini kan Pak Erlangga kan sudah menjadi Ketua Umum dan proses di Gulkar untuk posisi Ketua Umum sudah selesai. Apakah Pak Jokowi sebenarnya juga mengatakan bahwa jangan sampai ada Menteri yang dua rangkap jabatan, Pak. Gimana, Pak? Kita tahu ya, jadi ini Pak Erlangga ini kan di dalam, sudah menjadi Menteri. Ini kan tinggal berapa? Tinggal satu tahun saja ada praktis ini kita. Iya kan? Kalau dikitaruh orang baru, ini belajar itu panjang 6 bulan, kalau nggak cepat bisa setahun. Kita harus menguasai itu. Dan kita lihat memang di Kementerian Perindustrian, Pak Erlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan baik mengenai makro, konsep makro industri di negara kita, kita menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa, jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru kita belajar lebih. Ini, apa, Kementerian yang juga tidak mudah. Jadi ini merupakan satu isyarat Pak Erlangga tidak berlaku ya, Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan, sudah disampaikan jelas gitu, Pak. Pak Presiden, soal Pak Teten, Pak. Kalau Pak Teten, kenapa alasannya diganti, Pak? Oh, Pak Teten sekarang ada di dekat saya setiap hari, di koordinator staff khusus. Setiap hari harus di dekat saya. Tugasnya apa itu, Pak? Tugasnya di dekat saya setiap hari. Nanti disampaikan oleh Monsekner. Kalau menyebabkan bapak tadi, berarti Pak Erlangga akan tetap di kabinet ya, Pak? Apanya? Pak Erlangga akan tetap di kabinet. Tadi kan sudah saya jelaskan. Itu tulis itu aja yang saya jelaskan. Pak Cokoll, ini sebenarnya kok Pak, ini kan Pak Mudoko menjadi... Meneritakan Pak Mudoko dan Pak Agung gimana, Pak? Kenapa? Pertimbangannya apa? Mesti ditanya kok, pertimbangan semua. Cukup ya? Ya, banyaklah saya kira pertimbangan semua. Seapa yang sudah kita putuskan sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang, gitu. Ini duet antar militer semua nih, Pak? Hmm? KSP-nya militer. Gimana? Duet antar militer semua, Pak? Tadi Pak Agungnya juga, Pak Mudoko juga dari KSP-nya. Ya, kan bagus. Untuk TNI AU sendiri, sebenarnya harapan Bapak kepada Pak Imi? Nanti tanyakan ke Panglima. Saya sudah pesan banyak ke Panglima. Cukup ya? Cukup, cukup. Ya, yang lain-lain tanyakan ke Pak Jisip, Pak. Pak Jika. 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 Pak Jika.